Jasad dua wanita yang ditemukan di cor di rumah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat dibawa ke rumah sakit Polri Kramat, Jati, Jakarta untuk diotopsi. Sementara polisi masih menyelidiki motif pembunuhan dua wanita tersebut. Dua jasad wanita yang diduga dibunuh dan dicor di alam rumah kontrakan di Jalan Nusantara 3 Kavling, Harapan Jaya, Bekasi, Jawa Barat dibawa ke rumah sakit Polri Kramat, Jati, Jakarta untuk diotopsi. Kedua korban adalah Henni Purwaningsih, 48 tahun warga Cakung, dan Yusi, 45 tahun warga Pulau Gebang. Keluarga korban yang menyaksikan jenazah keluar dari ambulans tak kuasa menahan tangis, bahkan kakak korban dari almarhum Yusi nyaris jatuh pingsan. Di sisi lain, polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah barang bukti di antaranya dua senjata tajam yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Terduga pelaku bernama Permana ditemukan tewas di lokasi kejadian dengan luka sayatan di tangan. Jasad terduga pelaku kini tengah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat, Jati. Dalami masih melakukan pemeriksaan. Ini kan sedang masih olah TKP. Secara komprehensif, interprofesi, kita hubungi dari Hidrokes Polda, dari Puslapor, dan kita memastikan korban yang dibawa taga ini untuk kita lakukan otopsi juga. Kita akan bongkar ini. Kasus pembunuhan dua wanita yang jasadnya dicor terungkap dari kecurigaan suami salah satu korban, Yusi, karena istrinya tak kunjung pulang usai izin pamit mengaji bersama rekan-rekannya. Suami Yusi bernama Heri, kemudian berusaha menghubungi teman pengajian korban, namun tidak ada yang mengetahuinya. Hingga akhirnya, Heri bersama anaknya melacak keberadaan korban melalui ponsel. Kami melihat ada keuntungan corak yang tidak wajar di bawah tangga. dan saya akan melihat dalam kamar apa mana telah memotong urat lagi tangan. Belakangan beredar rekaman CCTV saat kedua korban masuk ke rumah kontrakan dengan mengendari sepeda motor bersama terduga pelaku. Polisi bersama suami korban dan warga berhasil menemukan jasad korban keadaan dicor di bawah tangga korban dengan keadaan cor masih basah pada Senin malam. Polisi menemukan terduga pelaku yang tergeletak dengan luka sayatan di tangan diduga bunuh diri dan barang-barang milik korban di lokasi kejadian. Polisi pun masih meniliki motif pembunuhan ini. Terima kasih. Terima kasih.